Intro Hai, wala wala malam lagi AJ lagi disini, Yuha Cooking with AJ So, hari ini AJ mau bikin yang simple Lagi pengen selai So, AJ mau coba bikin selai Dulu Nenek AJ jago banget bikin selai Sampai tomat pun kalau dia bikin selai itu jadinya enak gitu loh Tomat gitu loh Tapi AJ bikinnya karena selai pertama AJ Jadi AJ bikin yang paling gampang aja Katanya kalau yang paling gampang itu yang beri-beri So, ya sudah kebetulan AJ juga dapet stroberi Murah-murah dari Bandung So, AJ mau bikin selai stroberi So, AJ Mari kita lihat So, untuk selai stroberinya itu cuma perlunya 3 bahan Yang pasti ada stroberi Ini kira-kira 500 Terus kemudian gula, pasir Sama sari lemon Air lemon Jus lemon Karena AJ maunya agak cangki-cangkinya gitu Jadi AJ cuma potong-potong aja Potong kotak-kotak aja Kalau misalkan kalian suka yang selai yang halus Kalian blender aja Atau setengah-setengah juga boleh Lalu langsung udah gitu tuang gula Lalu kita aduk-aduk aja Itu sama sekali gak pakai air Tapi nanti lama-lama ini sekitar 3 menit Udah langsung keluar airnya ya Pokoknya Untuk lebih cepat aja sih Lalu udah langsung kita di kompor aja Sambil di aduk-aduk, ini harus di aduk-aduk terus ya Karena kan gula takutnya tuh bawahnya angus Ini AJ pake api sedeng aja Gak berani api gede Nah terus kalau misalkan masak terus sampai matang Makin lama tuh airnya makin banyak keluarnya Nah kalau ini kalau sudah matang Kita tuang lemonnya Lemon atau jeruk nipis juga boleh Ini supaya nanti bisa ngental Jadi kalau AJ kan gak pakai pektin gitu ya Jadi emang alami dari air stroberinya sendiri Dia nanti akan jadi ngental Campuran Ah Stroberi Gula Dan Nah kalau misalkan udah kira-kira Ini kita coba aja dipakai Itu piringnya dimasukin freezer dulu Terus kita coba Nah kalau misalkan dia gak langsung nyatu Berarti itu udah jadi Nah cuma AJ kan sukanya yang agak kental Jadi AJ ada sekitar 3 menit lagi Jadi lebih kental lagi Ya kalau kalian Konsistensinya terserah ya Nah terus begitu udah pakai Ini kebetulan AJ gak punya Botol beling Jadi AJ pakai botol plastik biasa aja Ya bodoh Langsung masukkan Kemudian kita tinggalkan di kulkas Selama minimum 3 jam 3 sampai 4 jam Ini si AJ besokan Si baru AJ Coba Dan Tara Nyi Tuh kalau AJ tuh Sukanya tuh yang agak-agak kental gitu loh Terus udah gitu Bisa dilihat ya Masih ada buahnya Tapi ya udah agak-agak layu gitu Tuh Jadi Woh AJ gak nyangka loh Merahnya strawberry Yang kalau yang homemade begitu Selai strawberry tuh merah banget Yang biasanya kayaknya mungkin gak pure strawberry kali ya Soalnya merahnya gelap Maklum Saya baru pertama kali bikin Baru tau bahwa ini merahnya tuh Jenggreng banget So Mari kita coba Enak So gitu aja Selai strawberry nya Kalau untuk masaknya Pokoknya tetep diaduk-aduk terus ya Jangan ditinggalkan Soalnya kalau enggak Takutnya itu malah angus Kan itu kan gula ya Terus Itu aja sih Kalau Kalian punya botol kaca Kalau supaya tahan lama Katanya botol kacanya itu dipanasin dulu Biar Jadi gak ada bakterinya Jadi gak ada bakterinya Baru nanti kita tuang Panas-panas itu langsung dituang gitu ke botol kacanya Oke Ya gitu aja Apalagi sih Udah sih kayaknya Tapi seneng banget Gila jadi Enak lagi begitu pas waktu dibuka tuh Dari pas waktu keluar dari kulkas tuh Wangi banget gitu Pas dibuka tuh Fresh gitu Berasa wangi Strawberry nya itu Terus udah gitu warnanya cerah banget Pokoknya asik deh Akan Eiji bikin lagi So udah gitu kan Kalau kayak begini kan Kadar gulanya juga bisa Diatur Eiji agak ngeri-ngeri sih Soalnya denger-dengar kan Katanya kan mesti Satu banding satu Tapi ini Eiji Satu banding sekian gitu Gak sampai setengahnya malah Dan tetap masih bisa jadi So Boleh di coba Oh guys Enak banget gila Strawberry lebih enak Daripada yang dibeli Biasa So Itu aja di luntuk hari ini Thank you udah menyaksikan Eiji Sampai akhir Dan sampai jumpa lagi di Streaming Dan juga video-video Eiji selanjutnya See you Bubia-bubia Fadi lagi-fadi lagi semua Taraaa Nya Miau selamat menikmati